Yes, here we go, final upper bracket game kedua antara EVOS Legends versus Aura Fire. Dan satu poin telah dikantongi oleh Aura Fire, so apakah EVOS Legends mampu mengembalikan keadaan dari match point yang udah dipegang sama Aura, Cimomo? Ah, ini menurut aku kalau chance sih pasti ada aja ya, tapi gimana eksekusinya dibawakan oleh pemain-main dari EVOS Legends, seperti yang tadi kita udah bahas juga, Aura mereka memang strong untuk team fight 5-nya, apalagi mereka juga punya jaminan heart guard ya di tangan high, tapi fun strong bakal mengusir high yang bermain cukup nakal sepertinya, di area jungle yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Iya, tapi kali ini inisiasinya coba dilakukan menuju ke area EVOS Legends yang pertama, sudah ada 4-3 member bahkan yang bersiap dari EVOS Legends juga untuk langsung kontes, tapi sepertinya syndrome, gak mau melepaskan EVOS Legends-nya, dia pun sudah mulai bersiap karena udah ada backup-an dari Aran, yang bersembunyi di area bagian atas semak sana, tapi once again sepertinya Tas gak mau menjadikan Little Wonder prioritas, dan melepaskan Little Wonder ke arah Aura Fire. Ya, dan fun udah menggunakan retribution-nya untuk mengamankan Little Wonder tersebut, dan fun strong, kali ini tidak akan terlalu overcomit juga untuk mengejar ke arah syndrome, yang dimana mungkin masih menunggu untuk Mystic Gas juga, dari syndrome sendiri, sementara flicker yang cukup mahal untuk Brunch, udah menjadi informasi juga yang didapatkan oleh Aura Fire di area bawah. Ya, itu bener-bener informasi yang mahal loh untuk Aura Fire ya, karena mereka gak ada 2 menit ke depan untuk penggunaan flicker dari Brunch, dan bisa nih kalau misalnya mereka mau coba paksain untuk press ke area ground lane, dan melepaskan objektif turtle yang pertama. Karena lagi-lagi dari retail ini membutuhkan item banget, kalau misalnya dia unggul di laning-nya, itu akan membuat nantinya snowball bener-bener dipegang sama Aura Fire. Iya, dan posisi dari Aran disini masih harus tarik ulur juga ya dengan Fluffy, apalagi jangan sampai nanti Fluffy-nya punya kesempatan, atau dapetin space untuk bisa motong laning dari Aran sendiri, dan fun strong sepertinya sudah mulai muncul untuk memberikan backup, dan turtle camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G juga sudah mulai diinisiasi oleh Aura Fire. Oke, tapi terkena papat string seperti ya Tas, cukup struggle untuk bisa melakukan kontes dari penalti zone from Aran, serta Mystic Gas yang langsung bisa mempunis keberadaan dari Tas, first bot diterima oleh Aura Fire dan juga satu turtle, tapi Braves Fighter from Fluffy dengan adanya Flickr, Hai berhasil dihilangkan, tapi Aran mencoba untuk menyelamakan nyawanya, untung masih di Cyclone Eye menghindari inisiasi maut dari Fluffy, tapi once again fun terlalu kuat, maha the preposter run, dan itu dia finisher yang bagus dari seorang fun, bahkan sekarang mencari player ketiganya, karena Flickr terpasta dikeluarkan, tapi terkena efek stun dari Mystic Ball, dan bahkan The Way of Dragon karena Syndrome, coba untuk escape kah karena Hai memberikan Love Wave nya, masih ada player dari Syndrome, dan dipukul mundur semua player dari Evo's Legends. Wah ini menjadi kerugian, untuk Evo's Legends yang dimana mereka hampir aja tadi bisa nubangin ke arah-arah, namun ternyata nggak jadi, karena ternyata backupnya cukup cepat, tapi Hai sepertinya terlalu memangsakan untuk bisa melakukan rusuh tadi ke area purple ya, sehingga harus dipanis oleh Fluffy, tapi kali ini Fan mencoba untuk mundur dari adanya satu buah inisiasi, ke arah purple yang sudah tadi coba diambil ya, sama Fan namun tidak berhasil, tapi Kak Buki dapetin platingan yang banyak, seperti yang tadi tadi dibilang, kalau Kak Buki terlalu snowball dari awalnya juga bakalan bahaya untuk Evo's Legends. Iya, tadi aku agak cukup penasaran sih, Fan gagal loh untuk retribution secara purple buff, meskipun kena defense judgment ya tadi ya, cuman menurut aku masih ada chance, karena memang, oh lihat Epic Crossbow Kak Buki, menggila di bagian bawah sana, berhasil mempunish Brunch, untuk pertama kalinya, dengan adanya sprint, itulah yang membuat lebih untung untuk Kak Buki, karena memang Brunch sudah flicker, dia nggak punya movement speed tambahan, beda sama Kak Buki dengan sprintnya. Itu cepat banget Kak Buki, buset ngibrit banget dia langsung, dia kayak bener-bener pede banget, dia udah pasti tahu ini Brunch bisa tumbang, meskipun tadi ada backup ya, sebenarnya, dari pemain-main di Fast Legend di area bawah, tapi di sisi lain juga sebenarnya, Aura Fire mereka masih punya high tadi, kalau memang misalnya harga dibutuhkan, itu irritate dari Kak Buki masih bisa survive. Wow, ini kondisi yang kurang menguntungkan Fast Legends ya, ini di menit yang keempat, udah ada 3.000 gap gold loh, untuk Aura Fire, dan ini akan membuat nantinya snowball, hero-hero yang membutuhkan item, itu bakal lebih cepat lagi, dan bahkan kali ini inisiasi 4-man moves, dari Fast Legends bergerak secara bersamaan, di area battle cam, versi 1 by Samsung, Galaxy S23 305G, sudah muncul, dan sepertinya akan ada setup juga, dari fun di bagian top lane, tapi inisiasi, retas, coba teman-teman Kak Buki, tapi brands berhasil di pick off Kak Buki, melakukan outplay yang manis dari Hard Guard, kali ini menjadi player kedua, create, where are you running double kill, versi 1 dari Samsung Galaxy S23 305G, diamankan oleh Kak Buki, dan by Buki, outplay yang luar biasa fenomenal. Itu 2 versus 4, di area bawah, dan Kak Buki seakan-akan udah siap, dengan team fight, yang pasti bakal dibuka sama Evil Legends, karena mereka udah gak bakal ngelakuin kontes, karena tertel keduanya, dan Aura, mendapatkan keuntungan yang banyak, di sisi manapun, tertel mereka dapet, sekarang turret mereka juga bisa dapetin, menurut aku, ini udah, bener-bener dikalkulasi dengan sangat amat sempurna sih, sama Kak Buki sendiri. Wow, ini udah bener-bener dipegang banget loh, dan timing hardguardnya, iya, karena memang hardguard, dan juga heavy crossbownya, itu digunakan untuk menghindari, slow effect yang dihasilkan, dari remote operations, untuk bisa mendekat juga, ke arah branch, yang belum ada flicker sampai sekarang. Iya, dan wow, bahkan sampai sekarang, baru ada nih flickernya, ketika dia udah kehilangan, turret di area bawah, dan sekarang tinggal, peranan Kak Buki aja, udah untuk tukeran lane, sekarang lebih fokus, untuk turret objektif saja, dan, kalau kita ngeliat, ini jadi kayak, by Buki yang ditinggal, mandiri sendiri, juga gak masalah gitu loh. Iya, masalahnya High kan, bisa global presence kan, dia bisa hardguard, dari manapun keberadaan dia, dia gak perlu show up, dia gak perlu show up juga, dan itu bener-bener timingnya, tepat sih, untuk synergy dari, High dan juga Kak Buki, dan dua turret berhasil di secure, tapi mereka belum puas sepertinya, karena sekarang bergerak, ke area bagian mid lane, dan terlihat di bagian bawah, dengan adanya branch, coba untuk diberikan efek backstap, tapi Kak Buki once again, diselamatkan, dengan heavy crossbow, dan juga hardguard, Fluffy harus berhati-hati, selama belum ada, blade armor, tapi Kak Buki, menghindari semua mautnya, dengan aspen, dan dikeluarkan dua, melawan tiga, dan bahkan Kak Buki sudah survive, dari gempuran, tiga member Evo Stages, dengan semua ultimate, yang mereka bikin, tapi kali ini, di find judgment flicker, dan dikundingkan adanya, final season dari Aran, dan coba untuk menangkap Van Strong, dengan Mystic Gas, tapi Van Strong, nowhere to run, berhasil didapatkan pertukarannya, dan sekarang empat member bergerak, untuk mendapatkan autor tari, di bagian mid lane, tapi Fluffy, coba untuk defensive, dengan Bad Force Fighter, dan Toto Cam, presented by Samsung Galaxy S23, series 5, yang muncul di bagian bawah, tapi Fluffy, one last it, a press rod gagal, untungnya Van, ini kan jungler ya, Aran, tapi Aran, bakal coba untuk memotong, namun Fluffy, masih bisa survive, Radit ini match apa, yang dimana, kita ngeliat, memang Kak Buki survive, berkali-kali dari ancaman, yang dilakukan oleh Evo's Legends, tapi meskipun akhirnya, dengan satu body fine judgment, itu mengakhiri hidup, dari Kak Buki, dan sekarang, turtle nya sudah mulai muncul, turtle, turtle yang ketiga, bahkan perfect turtle, untuk Aura Fire, iya, perfect turtle lagi, untuk Aura Fire, mereka benar-benar, full dominasi, dari segi objektif ya, memang, sekali lagi aku tekankan, bahwa Van, ini adalah sosok jungler, yang 100, hampir 100% lah ya, selalu bisa menangkan chance, untuk ke area, objektif turtle, ataupun objektif lord ya, tapi yang jadi problem adalah, ini Kak Buki, terpik off tadi kan, dengan adanya, Flicker di fine judgment gitu, dan itu akan menjadi, suatu keuntungan juga, untuk Evo's Legends, karena, tershot down, membuat calenganya pecah, untuk Evo's Legends, iya, sedangnya dari perbedaan, enggak akan terlalu jauh-jauh banget, meskipun sekarang, di menit 7, lumayan jauh juga sih, perbedaan 7 ribu, 6 ribu sorry, dipegang oleh, Aura Fire, dan masalahnya, Aura ini bermain secara objektif, mereka udah kantongin, 3 turret, dan bahkan sekarang, udah mulai inovasi, main ke rumah, dari pemain-main Evo's Legends, dan bahkan semua, dipukul mundur, lihat Van, begitu kuat, di gara depannya, karena dia tahu, enggak mungkin, dari Van Strong, bakal narik dia, pakai defense judgment, iya, jadi memang dia pede aja sih, untuk selalu ngebuka, tapi the way of dragon, from Taz, coba untuk, kan Van, tapi masih ada hard guard, dan bahkan Falstin Survive, menangis ini, dan Jirel Jan, Taz dalam bahaya, Mystic Gas menjadi, eksekutor yang manis, dari Syndrome, dan bahkan kali ini, penalti zone, karena bagian bawah, Van Strong tertangkap, coba untuk escape, tapi seperti itu, cuma struggle, keluar dari area penalti zone, dan bahkan, dan dibuka, tapi Kak Buki, Kak Buki, heavy crossbow, memukul semua penalti, dan klinte, one last hit, damage dari Van Strong, sakit banget, dan bahkan bisa mendapkan, beratnya Kak Buki, benar-benar on point, dengan sebenarnya, yang dikeluarkan, mohon maaf, itu two red base, yang ditatak, damage nya, sama Kak Buki, dan dua pemain hilang, kalau kita ngeliat, dari play presented by, Samsung Galaxy, ini, tarik ulur yang manis, sebenarnya dilakukan, sama pemain-main Aura, karena di awalnya, yang kelihatan tuh, mid cuma tiga orang, ya oke, plus sama hard guard, yang dibuka sama high, tapi satu buah penalti zone, yang begitu manis, dari Aran, dan Kak Buki, memfollow up, dengan cukup cepat, apalagi, satu buat reward manipulation nya, itu dibuka ketika, Kak Buki nya belum nyampe, jadi pas dia sampai, itu mau gak mau, dari crit nya, harus nge-cancel, reward manipulation nya, dan ternyata, target nya berubah, ke arah branch, yang lagi sendirian, dan sekarang, Lord Cam presented by, Samsung Galaxy S23 Series 5G, sudah mulai di inisiasi, inisiasi oleh pemain-main dari, Aura Fire, dan Evos Legends, tentunya mereka, tidak akan bisa melakukan kontes, di area Lord yang pertama, iya, dan lagi-lagi, masih 100% objektif, yang diamankan oleh, Aura Fire, mereka sadar, kalau misalnya, ya ini udah bener-bener, dipegang banget nih, ini udah, total dominasi, aku bisa bilang, karena ada gap 9000 gold, dan perbedaannya, mungkin untuk di game kali ini, Evos Legends, bawa 2 high ground defense, yang kuat loh, bawa branch, dengan matrix nya, bawa juga Eve, jadi mereka, seenggaknya bakal bisa nahan, menurut aku, untuk best turret, gak dihancurkan, dari Lord yang pertama ini, gila Kak Buki, serem banget ya, dia mainnya bener-bener kayak, maksudnya, bukan main asal berani doang, tapi kalkulasi damage, yang dia punya, juga dia, bener-bener paham betul, gitu loh, dan sekarang Lord, sudah mulai berjalan, dan bakal coba ditahan, digiring sama Van Strong, sementara Van, bakal coba untuk mengagalkan, ekstungsi tersebut, dan Tas, bakal coba untuk menahan, masih ada high ground juga, dari Vos Legends sendiri, sehingga Lord pertama, masih bisa di clearkan, dengan cukup cepat, oleh pemain-main dari Vos Legends, dan sekarang, aku masih nunggu nih, Van Strong dengan, di Van Judgment, Flicker di Van Judgment, kayaknya dia pokok mengincar, ke arah Kak Buki, atau mungkin, ke arah scene terlebih dahulu ya, karena, sepertinya kelihatan, gara-gara depan, dari pemain-main, Awra Vary, udah terlihat jelas banget sebenarnya, di pintu rumahnya, Vos Legends ya, tapi dia masih belum, mencoba untuk menculik, satu pemain. Ya, ini Kak Buki berani, soalnya, enggak ada, Van Strong yang terlihat di bagian bawah, jadi dia pede aja, untuk ngasih pokoknya, di image karena best turret, dan yang tadi aku bilang ya, ini Vos Legends, dengan membuat dua hero, high ground defense, mereka kuat, untuk mempertahankan best turret, dari waktu yang pertama, dan itu yang beda, sama game sebelumnya, yang bisa langsung mendapatkan, dua best turret, dari satu Lord saja, dan Vos Legends, harus cepat-cepat riset nih, tapi kali ini, Van, engage karena bagian depan, dengan energy eruption, Ubi daun, disampaukan Aran, membuat empat member, dan membuat mistik gas, membuat tas, nari-nari dengan heavy crossbownya, coba untuk mendapatkan player kedua, tapi seperti dia gagal, dan high, coba untuk mendapatkan pick up, terhadap Luffy, tapi seperti high, masih bisa mundur, dan itu momen, penalti zone yang luar biasa, Promo Aran. Cuma sayangnya, Kak Buki, masuk dari area, yang dimana Aran itu, melepaskan penalti zone, masih cukup jauh sebenarnya, karena Kak Buki lah, masih coba, bertahan di area mid, coba untuk melakukan clear cepat, tapi ketika, kita ngeliat aja, replaynya persetanya, by Samsung Galaxy, ketika Aran masuk, dengan satu buah penalti zone, lihat posisi Kak Buki, masih on the way, nah jadi ketika penalti zonenya, kena, dia tuh gak nge-follow up, di waktu yang benar-benar, pas banget, dan apalagi kan, dia sempat ketarik, dengan satu body fine judgment kan, meskipun ada bantuan hard guard, tapi, udah pasti semua mata, dari pemain Evo's Legend ini, numbangin Kak Buki, terlebih dahulu, meskipun kita ngeliat tadi, dari tas udah nendang, ke arah Van ya, tapi masalah Van, bukan target yang diinginkan, untuk ditumbangkan pertama kali, oleh pemain-main dari Evo's Legend. Iya, yang aku sadari tadi, ini Kak Buki, nahan dua ultimate juga loh, tadi, define judgment ke dalam base, dan juga, dari Bravest Fighter, yang dikeluarkan oleh Vlavey, jadi dia benar-benar, struggle ya, untuk ngasih damage-nya, karena memang terkena, banyak CC di dalam area base. Brands ketinggalan item, jauh banget, sekarang Kak Buki, bahkan udah punya house glove, dan Lord presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G, sudah mulai muncul Lord yang kedua, kalau kita ngeliat game pertama, Aura mereka cuma butuh Lord kedua, apakah di game kedua kali ini, Lord kedua akan juga, mengakhiri game kedua kita, untuk Aura Fire, atau Evo's Legend, yang tadi Radit bilang, mereka punya high ground, yang cukup untuk nge-clear Lord ini, tapi masalahnya, kita harus liat, eksekusi seperti apa, yang akan dibawakan oleh pemain-main dari Evo's Legends. Iya, ini, tadi sebenarnya, ada sinergi yang kurang connect, dari Penalty Zone, dan juga Mystic Gasnya Syndrome sih, karena memang terlalu jauh, posisi dari Syndrome, jadi ya gak connect semua gitu ya, Mystic Gasnya, tapi kalau misalnya sampai, itu terjadi kembali, dan connect, dari dua combo skill tersebut, itu bakal membuat kerepotan banget, untuk Evo's Legends, tapi untuk di Lord yang kedua, menurut aku, ini cuma bisa ngancurin, dua base turret aja sih, dari Evo's Legends. Oke, dan sembari menunggu Lord, yang sudah mulai berjalan juga, ke area bawah, di mana di area bawah, memang sudah tidak ada turret base, jadi Super Minion juga akan berjalan, masuk ke area base, dari Evo's Legends, dan Aura, tinggal menunggu, ini Auran udah siap-siap sebenarnya, dengan Penalty Zone nya, tapi sepertinya, apakah inisiasinya akan dibuka, oleh Evo's Legends terlebih dahulu, Fawn sudah mulai terlihat, Harga juga udah mulai digunakan, oleh Aura Fire, tinggal menunggu Aran kali ini, yang seperti sudah mulai bersiap-siap, dan itu dia Penalty Zone, yang tidak mengenai siapapun, tapi ternyata Taz, berhasil untuk menahan, Fawn di area depannya, dengan satu buah, dua Evo's Legends, tapi ternyata Taz yang tumbang, sementara Lordnya sudah mulai masuk kali ini, Fawn mencoba untuk bertahan, tapi base nya bakal difokuskan, dan Aura Fire, berhasil untuk mensecure game, keduanya Radit. Wow, 2-0 poin penuh, untuk mengamankan, tiket, ke Grand Final, dari Close Qualifier, Piala Presiden Esports 2023, dan once again, congratulations, to Aura Fire. Wow, tim pertama, yang berhasil mendapatkan slot, ke babak Grand Final. Wow, luar biasa sekali, itu tim fight terakhir, mata aku cuma di,